Ya biasa ke setiap kota, setiap kabupaten, ke setiap... Ada momen menarik saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi Dodo puluh sukang ke Pasar Grogolan, Pekalongan Jawa Tengah pada selasa 29 Agustus 2023. Prabowo sigap memberikan tisu ke orang nomor satu di Indonesia itu lantaran cuaca sangat panas. Kedatangan keduanya disambut antusias oleh warga dan para pedagang. Tampak pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Jokowi. Suasana padat dan matahari yang panas terik membuat Jokowi berkeringat di tengah kerumpunan warga. Melihat hal itu, Prabowo langsung sigap membawakan tisu untuk Jokowi. Presiden tampak menerima tawaran Prabowo dan mengambil tisu tersebut. Diketahui kunjungan Presiden dan rombongan ke Pasar Grogolan untuk mengecek harga komoditas. Menurut Kepala Negara, harga bahan pokok disana masih stabil. Namun harga beras saat ini sedikit mengalami kenaikan. Ya biasa ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga. Saya kira di sini baik. Yang sedikit naik beras. Yang lain-lain saya kira banyak yang turun. Bawang merah turun. Jadi daging ayam juga, telur juga saya kira baik. Beras saja yang sedikit naik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!